Banyak pendeta yang paling berkuasa dulunya pernah berkarismatik, akhirnya kembali kepada doktrin yang benar. Tapi banyak orang dari keturunan doktrin yang benar, sombong, akhirnya kering, tidak dipakai Tuhan. Jangan kira kalau saya kritik karismatik, maka saya seperti membela reform. Tidak. Saya minta anggota gereja reform, jangan mencintai gereja reform lebih dari cinta Tuhan. Itu dosa. Karena Tuhan mempunyai gereja yang kudus dan am. Kudus sifatnya am. Itu globalnya. Saya di dalam hal Dan Brown, saya sangat kasihan sama Katolik. Karena Katolik itu banyak hal yang dikerjakan baik sekali. Tapi seolah-olah dirusak oleh Dan Brown. Seperti Katolik itu adalah penipu yang terbesar, pengkelabu kebenaran dan pemimpin agama yang menipu seluruh dunia. Dan akhirnya dia membunuh semua yang tidak setungsu sama dia. Itu sangat merugikan gereja Katolik. Waktu pastor Katolik main-main seks sama anak laki-laki dibongkar satu persatu. Ada satu kalimat mengatakan, di antara 400.000 pastor di Amerika, tidak lebih daripada berapa puluh pastor yang jelek. Kenapa melalui itu kita semua terus menjelekkan agama Katolik. Kita harus fair. Yang baik masih banyak. Amin. Ya. Dan banyak pastor Katolik belajarnya luar biasa. Tetapi banyak pendeta karismatik tidak belajar. Dan majelis-majelis yang tidak belajar, tidak bisa bedakan. Pokoknya kalau gereja sudah banyak orang, dia katanya itu roh kudus. Majelis-majelis awas kamu. Kamu seharusnya memperkembangkan firman dan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya melihat kebesaran anggota, kebanyakan kolektor. Bukan itu. Dan pendeta-pendeta awas kamu. Kamu berani berdiri mengajar orang lain. Yang kau ajarkan kalau bukan kebenaran. Hak apa yang kau berdiri hadapan orang lain. Jangan main-main. Semua yang sekolah si teologi saya, saya minta bisa tiga-tiga. Mengajar, menginjil, mengembala. Paulus. Tidak katakan, saya teolog. Saya masuk sebagai dosen teologi. Tidak usah pergi jalan di tengah-tengah dan mengabari injil. Paulus pergi mengabari injil berapa susah. Paulus jalan kaki dari kota ke kota itu. Tidak tahu mau hingga pakai payung atau tidak. Panas terik matanya. Mau beri Coca-Cola, tidak ada. Itu namanya menginjili. Belajar melayani Tuhan secara beres.